Hai karena banyak yang komen untuk cara pasang game PSP SPP yang gua share kemarin kemarin ya Nah yang ini mungkin kalian belum begitu paham ya makanya gua akan jelasin di video ini ya cuy Nah untuk main game PSP itu kalian harus install dulu aplikasi PPS SPP nya dan untuk cara pemasangannya kalian install ya aplikasi ZR receiver untuk ekstrak gamenya kalian juga harus mengosongkan memori HP kalian itu ya sesuai dengan game yang akan kalian install misalkan game boot over yang yang ukurannya misalkan 1GB maka memori HP kalian itu ya harus kalian kosongkan sisakan ya 2GB an yang minimal supaya gamenya juga tidak elor ya cuy oke nah kalau misalkan kalian sudah memasang aplikasi PPSP nanti akan muncul secara otomatis folder PPSP ya di memori internal kalian ya nantinya akan ada seperti ini nah kalau sudah ada folder PSP nya nah nanti kalian download aplikasi ZR receiver ya yaitu yang ada di video ini cuy ini sudah ada di aplikasi ZR receiver dan selanjutnya kalian tentunya install file file game PPSP nya ya masa kalian mau main game PPSP tapi tidak ada file gamenya maka harus kalian download dulu cuy oke maka gua akan contohkan untuk cara pasang game PSP yang kalian komen-komen di video yang tadi ya Nah kalian cari file gamenya kalau sudah ketemu seperti ini kalian usahakan kalian pindahkan file gamenya ke satu folder kayak gini supaya lebih mudah kalian pasangnya cuy Oke kita mulai dulu untuk file iso atau file gamenya kalian tinggal ekstrak atau salin ya tapi saya saranin salin aja supaya lebih mudah cuy kalian buka file gamenya kalian lihat saja ya di sini lihat dulu file iso nya nah tinggal kalian salin saja cuy ini yang folder e-football yang ini ya kalian salin ke memori perangkat nah yang tadi yang gua sudah jelasin ya ke folder PSP nah ke folder PSP tapi ke folder gamenya cuy untuk file iso itu kalian ekstrakkan ke folder game nah mau game Tekken mau game God of War ya semua untuk file iso kalian ekstrakkan ke folder game ini cuy oke nah kalau kalian hanya menginstall file iso nya saja nanti mungkin tampilannya akan jadul seperti PS 2019 PS 2020 ya kecuali kalau kalian mengekstrak file file save data sama teksturnya nanti akan terupdate ya kalau cara pemasangannya benar ya makanya kita akan langsung ke cara pemasangan save data sama teksturnya jadi fungsi file save data sama tekstur itu supaya mungkin mengupdate atau meng menjadikan mod di suatu game cuy oke nah kalian buka saja file save datanya nah kalian lihat nah biasanya ada save data yang setelah dilihat kayak gini nama foldernya itu save data ada juga sih sama-sama save data nah yang kayak gini ya nanti kalian bisa buka lagi file-nya biasanya ada folder yang kayak gini juga sama ada juga namanya itu ules blablabla dan lain-lain cuy pokoknya selain nama folder yang serta tak intinya solusinya kalian harus salinkan folder yang biasanya yang terus di sana atau namanya kayak gini CHND 2300 seterusnya ya dan lain-lain cuy nah makanya harus kalian salin kayak gini kalau misalkan banyak bisa kalian pilih ya tandai kalau misalkan satu seperti ini langsung kalian salinkan saja kalian salinkan ke folder PSP ke folder PSP tapi kalian buka lagi ke folder save data ya yang ini nah kalian bisa langsung klik tombol hijau di bawah ini ya kalau memiliki password kalian langsung ya masukkan passwordnya dengan benar ya kalau salah nanti tidak tersimpan save datanya ini memang penting juga ya untuk cara pasang save data karena kalau salah saja nanti file teksturnya tidak akan tersimpan cuy dan nebaknya seperti gamenya masih tampilannya PS 2019 ya masih jadul Oke kita langsung ke cara file teksturnya kita ekstrak atau pasang kita klik lihat nah sama-sama yang serbata juga nah yang kalian harus salin yang ini ya yang folder tulisannya yang aneh-aneh kayak gini kalau tulisannya masih tekstur sama-sama tekstur nanti jangan ya kalian buka lagi foldernya sampai ketemu folder kayak gini nih CHN 23 misalkan ya azfet 23 atau ada apa apapun itu yang yang pasti tulisannya ya kayak gini kayak gini cuy makanya harus kalian salin file teksturnya seperti ini ya dan pastikan juga memori perangkat HP kalian masih bisa atau masih tersisa untuk memasang file tekstur ini jadi tidak elor nanti pas pemasangan atau pengastrakan file teksturnya cuy nah kalian kalau file-nya ada passwordnya kalian harus isi dengan benar cuy oke nah setelah ini kita akan pasang file kameranya file kamera untuk game PSP SSPP mudah banget ya kalau sudah paham nah untuk pemasangan file kamera biasanya file kameranya ada yang menyatu dengan file SO kayak gini ada yang terpisah ini yang menyatunya ini contoh yang menyatu di e-football bayan ASEAN ini nah kayak gini tinggal kalian ekstrak disini saja kalau file kameranya ada di dalam file ISO nya kayak gini nah kalau sudah terextrak disini tinggal kalian buka foldernya biasanya ada pilihan kamera bisa kalian buka foldernya salah satu nah ini di setiap folder ada tulisan abuot.ld kalian salinkan saja file abuotnya ke folder PSP game yang sudah terextrak tadi ya kalian buka dan kalian salinkan di folder sisdir nah kalian gantikan ya klik tombol hijau nya untuk memasang atau mengganti kameranya nah ini bisa langsung kalian mainkan di aplikasi pp SSPP nya nah kita akan mungkin contohkan satu lagi untuk game selain game pas ya kita akan coba untuk game Tekken nih gua punya file game Tekken nah ini mudah banget ya untuk selain game pas tinggal kalian ekstrak saja kalian tinggal ekstrak ke memori perangkat lalu ke folder PSP lalu ke folder game nah oke kita langsung ke aplikasi pp SSPP nya nah ini tampilan awalnya ya mungkin gua sudah sering main game Tekken makanya ada di tampilan awal ini kalau misalkan tidak ada bisa kalian cari file gamenya di menu games ini ya yang kedua ini nah kalau misalkan masih belum muncul kayak gini bisa kalian klik icon rumah ini cuy nah ini icon rumah ini artinya memberi perangkat ini yang SD itu memberi kartu cuy Oke kita klik yang icon dan rumah ini lan lalu kalian klik folder PSP ya ya bukan folder game TV folder PSP yang ini kalian klik saja buka nah kalian buka folder game yang ada di folder PSP karena kalian tadi ekstraknya kan disini cuy Oke kalau bisa juga kalian disini menu gamesnya dimenuh hambreu dan demons kalau belum masih ada belum belum ada ya dan bisa langsung kalian mainkan gamenya Oke